Intro Menjelajah planet Venus Seperti apa cuaca dan permukaan disana? Well hello people Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel bicara Pada kesempatan yang seru ini Channel bicara akan membahas tentang planet Venus lagi Setelah sebelumnya membahas fakta-fakta Venus Kali ini kita akan menjelajah lebih jauh tentang planet Venus Apakah kalian siap? Jika siap saksikan video ini selengkapnya Oke? Tapi sebelum lanjut Ayo bersama-sama kita dukung channel bicara Dengan menekan tombol like dan subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang seru Dengan mensupport channel ini Kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat Oke? Cuaca Venus berhubungan langsung dengan atmosfernya yang sangat padat Dan sepenuhnya sangat tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal Dan karena kepadatan atmosfernya Suhu rata-rata permukaan Venus cukup panas Untuk melelehkan timah mungkin sudah cukup Nah, pertama-tama mungkin kita akan langsung bahas tentang atmosfer Venus Atmosfer Venus terdiri dari awan buram, asam sulfat Sehingga kita tidak bisa melihat ke permukaannya menggunakan metode konvensional secara langsung Segala sesuatu yang kita tahu tentang permukaan Venus telah diamati oleh wahana antariksa Yang dilengkapi dengan instrumen pencitraan radar Radar ini hampir mirip seperti yang digunakan oleh kapal-kapal besar atau kapal perang Untuk mengetahui keadaan permukaan dasar laut Dengan wahana-wahana antariksa tadi Para ilmuwan telah mempelajari bahwa atmosfer Venus ini memiliki masa sekurangnya 93 kali lebih besar Daripada atmosfer di bumi Dan tekanan udara di permukaan diperkirakan setinggi 92 bar Atau 92 kali lipat Lebih kuat daripada tekanan dasar laut di bumi Jika manusia berdiri di atas permukaan Venus ini Maka mereka akan langsung remuk seketika Komposisi atmosfer Venus juga sangat beracun Yang terutama terdiri dari karbon dioksida sekitar 96,5% Dengan jumlah kecil dari nitrogen 3,5% dan gas lainnya Terutama sulfur dioksida Dikombinasikan dengan densitas yang tinggi Komposisi ini menghasilkan efek rumah kaca terbesar daripada planet manapun yang ada di tas tas surya Nah dengan keadaan tersebut panas matahari terperangkap di dalamnya Sehingga membuat Venus menjadi planet terpanas di tas tas surya Fenomena cuaca Venus Cuaca di Venus adalah salah satu aspek dari planet ini yang diteliti secara konsisten oleh para astronomi dan ilmuwan Melalui teleskop berbasis darat di bumi dan misi wahana antariksa ke orbit Venus Dan dari apa yang telah dipelajari sejauh ini Cuaca di Venus sangat ekstrim Kecepatan angin di area kutubnya bisa mencapai 300 km per jam Pada kecepatan ini Angin di kutub Venus bergerak hingga 60 kali kecepatan rotasi planet Sedangkan angin tercepat di bumi tercatat hanya sekitar 10-20% dari kecepatan rotasi bumi Wahana antariksa yang dilengkapi dengan instrumen ultraviolet Dapat mengamati gerak awan atmosfer di Venus Dan melihat bagaimana awan itu bergerak secara retrograde Jadi pertanyaannya seperti apa cuaca di Venus Jawaban singkatnya mengerikan Jawaban panjangnya Cuaca di Venus adalah sangat panas Terkadang udara sangat tinggi Ada angin yang sangat kuat Sering terjadi hujan asam sulfat Dan terkadang muncul badai petir akibat letusan gunung berapi Yang jelas planet ini sangat berbahaya Dan tentunya cocok sekali untuk membuang mantan-mantan kita ke planet ini Ya jangankan untuk tinggal di sana Kalian berdiri saja tanpa berdosa gitu Kalian sudah hancur Gimana mau tinggal Apalagi hujan di sana bukan hujan air Melainkan hujan asam sulfat atau air keras Bisa kebayangkan hujan air keras kayak gimana Bisa dibilang juga planet Venus ini adalah neraka sesungguhnya Karena keadaannya seperti itu Nah mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini dulu oke Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe Karena video selanjutnya akan lebih seru lagi Dan bikin kalian penasaran Oke terakhir Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa kembali di video-video Astronomi lainnya hanya di channel Bicara Bye bye Sub indo by broth3rmax